Hari Sabtu ini saya ditelepon teman yang kerja di dealer Honda dan kebetulan pada hari ini ada acara dangdut, lagi ada acara promo besar-besaran di dealer tersebut. Karena memang di dealer itu masih banyak motor yang Nik 2022 ohm, jadi ada promo besar-besaran dengan DP Mura tujuannya agar motor Nik 2022-nya habis terjual seperti itu. Dan kebetulan ya, oh pas saya datang ke situ memang banyak banget konsumen yang datang, ada yang nanya-nanya, ada yang langsung SPK ya, langsung memesan unit ketika ada promo dangdut, ada acara dangdut tersebut ya untuk mempromosikan motor. Oke ya teman-teman, saya ke dealer ini menemukan motor seperti yang kalian lihat ya, ada PCX CBS warna hitam glossy. Nah motor ini kan keren banget ya, ketika ada di ABS dulu, di tahun 2022 itu banyak sekali orang yang memperebutkan motor ini. Nah kali ini warna glossy-nya ada di tipe CBS, sedangkan di tipe ABS-nya itu warna hitamnya dop, jadi ditukar saja ya warnanya ya, seperti itu teman-teman. Di dealer ini saya lihat selain ada motor PCX, saya juga akan kasih info ke kalian motor apa aja yang ready ya. Yang pertama ada Scoopy, kalian gak percaya kan kalau Scoopy ready di sini, ada bang ya, ada Scoopy yang ready di sini, itu tipe sporty warna merah hitam, itu yang pertama. Itu ready stock ya, sampai tadi saya pulang, itu belum terjual, seperti itu. Ada juga motor CRF 150L, nah motor ini kan susah ya bang ya, kalau kita mau memesan motor CRF ini, itu harus inden berbulan-bulan ya, kali ini ready stock ada 3 unit di situ. Lalu motor selanjutnya ada Honda Beat ya, Beat Series itu ready, lalu ada motor Honda ADP, lalu ada motor Supra X125, lalu CBR, CB150, CBX, Supra GTR, dan lain-lain yang ready di dealer tersebut ya. Jadi kalau kalian ingin motor Honda bisa WA, selesnya nomornya ada di kolom komentar ya om ya, silakan saja minta brosur juga WA aja ya. Itu om, nah sekarang kita bahas soal PCXnya nih, pasti yang kalian tanya-tanya ya sambil lihat video ini adalah bang, PCXnya ada ready gak di situ? Nah saya pun sama ya, dengan kalian menanyakan hal yang sama ke teman saya, bro disini ada PCX yang ready atau tidak? Saya tanya seperti itu, jawaban dia kemarin ada katanya ya, kemarin ada bang katanya, cuman langsung kebetulan langsung saya kasih ke teman saya, seles juga. Kata dia begitu, karena memang konsumen saya batal. Nah, jadi kan saya bingung, sedangkan motor PCX itu harus langsung dijual, kata bosnya seperti itu. Jangan lama-lama di dealer. Nah, pada akhirnya saya mengalah, istilahnya barter orderan lah sama teman seles juga. Jadi, PCX-nya dikasih ke teman saya. Nah, memang kebetulan dia juga ada konsumen yang menginginkan warna tersebut ya. Nah, seperti itu om, kalau gak salah lah CBS warna putih. Tidak hanya di dealer ini om, saya mencari informasi tentang PCX yang ready ya. Saya kenal banyak seles dari berbagai dealer Honda om ya, jadi tidak hanya pegang satu dealer saja teman ya, seles gitu ya. Saya banyak ya, banyak sengaja saya memperkenalkan diri, kenalan lah sama seles-seles dari berbagai dealer ya, tujuannya kalau misalkan ada yang ready ya, saya bisa informasikan di video saya seperti itu om. Jadi kan kalian nonton video saya itu ada manfaatnya, itu yang pertama. Nah, kalau misalkan ready om ya, motor, kalau misalkan ready, pasti saya akan buat video. Nah, nanti saya sisipkan di video-video saya itu, walaupun cuma 3 detik ya, ya kalian jangan skip-skip lah video saya kalau mau tahu ada yang ready atau tidak ya. Tonton aja terus sampai kalian menemukan informasi tersebut di video ini gitu ya, atau video kemarin dan lain-lain. Ya kalian juga kalau misalkan memang di video saya tidak ada informasi ya, kebetulan memang tidak ada yang ready ya, jadi saya tidak mau mengada-ngada om. Saya kasihan sama kalian ya, kalau misalkan saya bilang ada tapi ternyata tidak ada. Saya tidak mau seperti itu ya, kalau misalkan ada ya saya bilang ada, kalau tidak ada ya saya bilang inden om. Nah, jadi begini om ya, di setiap dealer Honda itu ketika kalian datang ke dealer Honda itu pasti akan dibilang inden ya. Ya, walaupun misalkan ada potensi besar motor, misalkan ada nih di dealer, PCE, kalian datang ke situ, lihat motornya ada. Nah, kalian nanya ke dealer, ke sales ya, mbak ini motornya ada. Nah, pasti dijawab oleh sales itu sudah punya orang pak, nah seperti itu. Jadi, saran dari saya begini bang ya, kalau kalian sudah masuk ke dealer Honda ya, itu pastikan saja kalau kalian mau nanya ya hak kalian ya, saya mau warna putih kira-kira saya nomor urut keberapa. Ada berapa orang di sini yang sudah inden warna putih, seperti itu saja ya, nanya gak apa-apa gitu ya. Nanti kalian bisa pertimbangkan, waduh ini kebanyakan, ini di sini yang sedikit saya masuk di sini, seperti itu om ya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan dealer Honda yang kalian kunjungi semua, lalu kalian kasih KTP dan kartu keluarganya ya itu lebih bagus ya. Dengan harapan siapa tahu ya, ada yang batal tiba-tiba terus orang-orang yang mau motor warna putih PCE-nya ditelepon gak bisa. Ya, harapan itu selalu ada ya om ya, yang penting kalian ada usaha, itu aja sih kalau menurut saya. Udah ada kok buktinya ya, kemarin saya bilang seperti ini dan dilakukan oleh seseorang di daerah Jakarta. Dia datang ke dealer, ngasih KTP, eh baru satu hari dia WA saya, bang katanya Alhamdulillah, kata dia ya. Apa yang abang sarankan saya lakukan dan ada yang batal bang, saya langsung dihubungi. Nah, seperti itu. Begitu om ya. Nah, jadi paling tidak ada informasi lah yang bisa saya berikan ke kalian, yang buat kalian yang lagi nyari motor PCE- susahnya minta ampun, bener om ya, bener gitu. Kalau kalian merasa, aduh om susah banget nyari motor PCE- di semua wilayah om, tidak hanya di tempat kalian saja ya, itu motor PCE- inden. Nah, jadi buat kalian kalau nggak sabaran, jangan ngambil motor PCE- udah itu aja. Terus ngambil motor apa bang? ADP ya, atau pario 160 tipe CBS tuh banyak. Jadi mesinnya sama-sama pario, mesinnya sama-sama 160 kok ya, hanya beda desainnya saja. Seperti itu kalau kalian terdesak oleh kebutuhan seperti kerja dan lain-lain ya om ya. Ya kalau kalian lebih ke condong ke PCE- ya harus sabar seperti itu. Nah, banyak juga om saat ini yang menanyakan soal motor PCE- tipe ABS. Ya, ini juga nih, biang kerok ini ya PCE- tipe ABS. Banyak banget om ya, hampir di semua wilayah orang itu lagi ngobrolin soal motor PCE- tipe ABS. Nah, ini patut kita bahas om, kenapa media sosial yang saya pantau ya, sampai saat ini itu ngomongin PCE- ABS. Ada yang sudah inden 2 bulan, ada yang sudah inden 3 bulan, waduh udah macem-macem ya. Ada juga beberapa yang bertanya ke saya, ya saya juga balik bertanya ya, lokasinya dimana emang bang? Kok sampai lama begitu? Oh saya ada di Sukabumi. Iya, pantesan ya, daerah sana memang harus sabar. Daerah Sukabumi, Bogor, Depok, Cianjur itu harus sabar bang daerah Jawa Barat ya. Kalau nggak sabaran mah udah jangan ngambil motor PCE- aja, intinya begitu ya. Malah ada yang kredit sudah sampai 4 bulan belum dapat, waduh kata saya. Ya om ya, itu. Sayang ngomong nggak mengada-ngada soalnya banyak yang komen, kalian baca aja di kolom komentar dah ya. Di kolom komentar di setiap video saya, itu mereka pada curhat di situ. Kalau misalkan ada orang yang dapat, itu pasti mereka bertanya, bang ambilnya dimana? Abang dari lokasinya wilayah mana? Di dealer apa? Kalau kebetulan dia satu kota, dia nanya di dealer mana bang? Kok cepat banget? Seperti itu ya. Saya terus memantau. Nah, jadi om untuk PCE- tipe ABS ya, saat ini hampir di semua dealer Honda saya belum menemukan ya. Untuk di awal tahun ini, ya di awal tahun ini pas kaliburan, ya saya memaklumi. Nah ya saya sudah prediksi pasti akan ada motor yang belum turun-turun. Nah ini salah satunya om ya, PCE- ABS. Nah ini belum saya lihat sejak awal tahun 2023 hingga sekarang ya. Jadi tenang saja om ya, kalian tidak sendirian ya. Bukan hanya di wilayah kalian. Hampir sejak bodetabek saya belum lihat PCE- ABS. Tuh ya. Begitu om informasinya ya. Jadi kan sekarang kalian sudah tahu nih, ya udahlah tenang aja dulu. Oke, ada juga om. Beberapa orang yang lagi membahas soal gimana sih caranya biar cepat dapat PCE. Di sini saya akan jelaskan ya om ya. Sebelum bicara gimana cara cepat nyari PCE, kita harus tahu dulu kondisinya. Ya, kalau kalian nyari PCE-nya tipe CBS, masih ada kemungkinan bisa dapat. Tapi kalau kalian mau nyari PCE-Tipe ABS, kesampingkan dulu ya keinginan kalian. Soalnya belum ada turun ya. Saya segini banyaknya bikin video soal PCE-Tipe ABS. Om, untuk di minggu ini saya tidak ada buat video soal PCE-Tipe ABS. Yang kalian lihat ini ya PCE-Tipe CBS semua yang saya buat ya. Kalian bisa cek aja video-video saya. Nah, jika kalian mau dapat cepat saat ini ya, kalau kalian maunya ABS itu nggak mungkin. Kalau maunya CBS, kalian masih bisa dapat cepat. Kenapa? Pertama begini om. Silakan kalian kunjungi dealer, nggak usah yang jauh-jauh dealernya. Yang deket aja dengan rumah kalian. Ada berapa dealer yang deket dengan rumah kalian? Ada 5, datang aja. 5-5-nya datangi. Nggak apa-apa ya. Itu hak kalian. Nah, kalian mau inden ke dealer itu 5-5-nya juga. Itu hak kalian ya. Tidak ada yang bisa melarang kalian sebagai konsumen. Nah, kalian tinggal tunggu saja ya. Mana dealer dari yang 5 itu yang menghubungi kalian. Nah, seperti itu salah satu singkat penjelasannya om. Kalau kalian mau dapat cepat motor PCE-Tipe CBS ya. Kurang kuas, kita diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.